Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat budaklui semuanya, semoga kalian sehat selalu Kali ini saya akan berbagi bagaimana cermak install Gcam atau Google Camera Di HP kalian yang menggunakan HP Asus OnePlus 7 Oppo A5 A5s Realme 3 Realme 3 Pro Realme 5 5 Pro Realme XT Ataupun kalian yang menggunakan Xiaomi Redmi 7 Nah ini adalah file konsfigurasi yang disediakan oleh Gcam versi ini Dan untuk link downloadnya telah saya sediakan di deskripsi Kemudian untuk file XML nya Kalian pilih sesuai dengan tipe atau merek HP kalian Saya disini download Gcam terbarunya Yaitu Wicaya V2.3 Versi 7.3 Kemudian saya download Download Gcam 7.3 yaitu Wicaya Salt 2 V2.3 Atau Qualcomm Kemudian Untuk konsfigurasinya Saya menggunakan Realme 5 Pro Karena saya menggunakan HP Realme 5 Pro Untuk testnya Download file XML nya Kemudian kalau kalian menggunakan Oppo A5s Kalian download juga Oppo A5s untuk konsfigurasinya Nah kemudian Kalian download Sudah kalian download Sekarang kita coba untuk aplikasi atau kameranya Nah setelah kalian install aplikasi Gcam nya Jangan lupa kalian masuk ke info aplikasi atau tekan Logo kameranya Kemudian kalian lakukan pembersihan data dulu Atau hapus change Oke selesai Sekarang kita buka Gcam nya Ijinkan Nah Sekarang kita masuk ke pengaturan Untuk simpan lokasi Saya aktifkan Suara kamera Saya tidak aktifkan Kemudian untuk Akses jangan ganggu Saya aktifkan Kemudian untuk lanjutan Control HDR saya aktifkan RAW juga saya aktifkan Kemudian Untuk Base kamera Saya pilih Pixel 4 XL Untuk depannya juga Kemudian untuk AWB button Saya aktifkan Untuk video 4 key Saya aktifkan Untuk stabilization video Saya aktifkan Untuk bitrate Disini kita bisa memilih sampai 100 Mbps Sehingga objek atau gambar yang kita video Kontras warna Serta resolusinya akan lebih bagus Nah Sekarang kita masuk ke konsfigurasi Saya pilih set Dan kita beri nama bebas Saya beri nama Contoh Rodom Nah sekarang Kita pindahkan File sml Yang telah kita download tadi File sml saya Ada di download Yaitu wichaya Kita salin Atau pindahkan Pindahkan ke Zcam Atau Bulkamera Konsfigurasi Dan salin ke sini Oke Kemudian Kalian kembali lagi ke kamera Atau ke Zcam Kemudian Kalian ketuk Di bagian ini Nah kemudian Untuk konsfigurasinya Pilih yang telah kita Salin atau copy Ke folder Folder Gcam Pilih ini Kemudian Kalian Restore Oke Ada sedikit tampilan yang berbeda Ketika kita memasukkan Atau Konsfigurasinya Diaktifkan Sekarang Saya akan coba Untuk kameranya Ambil gambar Dan sekarang Kita lihat hasilnya Ini hasil dari Kamera Gcam Untuk kontras warna Cukup bagus Kemudian Saya akan coba Gerak lambat Atau Slowmo Disini Kita bisa Menggunakan Slowmo Atau gerak lambat Khususnya Bagi kalian Yang Didukung Slowmo Atau gerak lambat Pada Kamera bawaan Atau hp bawaannya Saya akan Buat Slowmo Selesai Kita edit Slowmo Disini kita bisa Ambil Momen Atau Slowmo Yang kita inginkan Kita coba Play Selesai oke sekarang kita coba mode malamnya sekarang kita coba mode astropotografi atau mode malamnya sebelumnya kalian masuk dulu ke pengaturan kemudian untuk awb aktifkan dan untuk fokus tak terbatas dan untuk astropotografi saya opkan terlebih dahulu kita coba ambil gambar atau ambil objeknya kita lihat hasilnya ini menggunakan mode malam tanpa astropotografi dan sekarang kita coba menggunakan mode malam dan kita aktifkan astropotografinya oke sekarang kita ambil gambar disini kita memerlukan waktu kurang lebih 2 menit untuk pencahayaan ketika menggunakan astropotografi selesai dan sekarang kita lihat hasilnya ini gambar menggunakan mode astropotografi atau astropotografinya kita aktifkan dan lihat kontras warna cukup bagus serta pencahayaan juga lebih terang karena kita memerlukan waktu pencahayaan kurang lebih 2 menit nah sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi kalian yang menggunakan gcam atau google kamera jangan lupa subscribe, like, serta share channel saya supaya kalian tidak tertinggal dengan video atau update video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh